membuat table di Microsoft Excel ya langsung aja kita akan memberikan judul untuk table misalnya kita membuat daftar belanja di toko ABC nanti supaya besar ini apa siphonnya dan agak lebih besar kita langsung ke 14 aja ya ini kan siphonnya masih 11 kita ubah jadi 14 nah supaya nanti formatnya juga semuanya 14 kita langsung klik aja di sini di tanda segitiga yang di ujung sini kemudian kita masukkan 14 jadi nanti semua font yang kita tulis size-nya atau ukuran fontnya ya ukuran apa nih tulisannya ini menjadi ukuran 14 nah kemudian kita diberikan spasi ya spasi dua sel dua sel dua baris nanti kita akan ketik untuk header tablenya header tablenya itu akan berupa keterangan ya memberikan informasi data yang ada di bawahnya data apa yang diisi di bawahnya di dalam table tersebut gitu kita misalnya ketik aja ada nomor ada nama barang terus harga satuan jumlah yang dimaksud jumlah ini adalah jumlah pembelian dan terakhir total harga nah untuk isinya kita langsung ketik aja misalnya kita rencana ingin membuat data 7 ya 7 atau 6 aja 6 pembelian barang ya misalnya 1 2 1 2 terus untuk berikutnya kita nggak perlu ketik kita langsung aja auto fill dengan klik drag and drop ke angka 1 dan 2 terus di ujung kita arahkan kursor sampai berubah seperti tanda tanda cross yang berwarna hitam terus kita drag and drop sampai ke angka 6 nah nanti otomatis dia akan mengurutkan nomor urut ya terus berikutnya kita isi untuk nama barang harga satuan dan jumlah kita ketik secara secara manual aja nah kita udah ketik untuk nama barang harga satuan jumlah ya untuk total harga ini kita tidak akan mengetik manual tapi kita akan gunakan rumus nah total harga ini kita dapatkan dari perkalian antara harga satuan dikali dengan jumlah pembelian jadi rumusnya kita aktifkan sel di total harga kita ketik sama dengan kita pilih harga satuan terus kita kalikan yaitu bintang terus kita klik di jumlah kemudian kita enter maka Microsoft Excel akan otomatis melakukan perhitungan hasil dari pengalian antara harga satuan dengan jumlah di kolom total harga ini nah untuk yang ke bawah kita nggak perlu ketik ulang rumusnya kita lakukan aja back and drop auto fill ke bawah nah seperti itu nah untuk ini nih format angkanya juga nih di harga satuan dan total harga ini kan masih general ya belum ada koma-komanya belum ada simbol ini simbol currency nya kita langsung aja di harga satuan kita masuk ke menu home ke group number terus kita klik koma disini nah terus juga untuk desimalnya kan ini otomatis ada dua angka di belakang desimal kita hilangkan saja terus juga untuk simbolnya kita pilih rupiah begitu juga untuk format angka di total harga ya kita masuk ke menu home group number kita klik koma terus kita kurangkan aja dua angka di belakang koma klik disini decrease decimal terus nanti kita akan masukin number format ya misalnya apa rupiah oke jadi tinggal kita bikin aja garis-garis untuk membuat table caranya kita langsung block area yang ingin kita bikin table terus kita masuk ke menu home ke group font terus kita cari tombol border terus kita klik all border maka data yang tadi kita block akan memiliki garis-garis table ya untuk di atasnya ini karena ini daftar belanjaan kita kasih aja keterangan tanggal belanja nah disini terus nanti nomornya ini kan terlalu lebar kita langsung aja sesuaikan kita tarik di atasnya terus untuk nama barang harga satuan nih supaya bisa menyesuaikan dengan lebar ya lebar selnya ini menyesuaikan dengan data kita tarik aja secara manual gini nah kemudian untuk tanggal belanja kita masukkan di kolom C tanggal belanjanya misalnya tanggal 25 November 2022 25 strip 11 2022 nah ini maaf ini formatnya kan masih accounting ya tadi kita ubah formatnya menjadi tanggal ya tanggal maka dia akan berubah menjadi 25 November 2022 nah begini cara bikin table di Microsoft Excel secara sederhana nah sehabis itu ketika sudah menjadi table kita mungkin ada perlu format-format lagi ya biar nggak terlalu monoton kayak gini misalnya kita akan untuk tepiknya sisinya ini nih pingin lebih tebal daripada garis-garis yang lain garis-garis yang di dalam ini kita caranya nih kita block lagi terus nanti kita masuk ke menu home ke group phone kita pilih outside border mungkin bordernya mau lebih tebel ya tick outside border maka garis tepi di border di table ini akan lebih tebal daripada garis-garis yang lainnya nah untuk header juga baiknya kita tebelin juga caranya kita block untuk headernya judulnya terus kita tick bottom border maka atasnya juga akan menjadi tebel nih habis itu mungkin untuk variasi juga untuk bordernya nanti cellnya kita fill color ya biar nggak putih misalnya kita mau masuk ke menu home font terus kita cari fill color kita misalnya pilih kewarna yang pingin kita suka misalnya kita warna warna kuning deh nah ini tulisannya lebih jelas terus nanti untuk judul table-nya juga kan dia posisinya masih di sebelah kiri supaya rapi kita pindahkan sebelah kanan namun karena dia masih ditulis di kolom A sedangkan ujung sebelah kanan itu ada di di kolom E kita langsung lakukan merge cell ya kita block dari kolom A menuju kolom E terus kita merge dan center jadi otomatis kolom A sampai kolom E akan menjadi satu cell dan tulisan yang berada di kolom A akan pindah ke tengah seperti itu nanti yang lainnya tinggal kita variasiin aja misalnya misalnya dalamnya juga nih isinya pingin kita kasih warna misalnya warna apa warna yang berbeda misalnya kita fill color kita ubah ke warna hijau terus untuk tulisannya misalnya kita ubah ke warna kuning kebalikannya atau ke warna merah deh nah seperti itu tinggal teman-teman variasiin aja nah untuk yang judulnya misalnya kita pingin board terus lebih besar lagi ukuran fontnya dari 14 misalnya kita jadiin angka 18 seperti itu untuk tanggal belanjaknya kita vaultin atau kita tebalkan nah seperti itu contoh untuk membuat table secara sederhana di Microsoft Excel terima kasih